Oke, halo, salam jumpa lagi dengan saya Gimana kabar teman dan sahabat semua Semoga selalu diberi kesahatan Dan kemudahan rezeki ya, amin Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit ya Share sedikit tentang cara Untuk menghasilkan sebuah aplikasi youtube ya Versi terbaru Kemungkinan ada yang sedang mencari Atau lagi bingung ya Istilahnya Yang memakai handphone Saya buat ini versi lama ya Saya ini, seperti saya ini Memakai Samsung Yang Galaxy ya Istilahnya mungkin ada yang pakai Ape lainnya ya Merek lainnya atau seri lainnya Yang versinya versi lama Nah, disitu Kemungkinan sekarang ada Aplikasi youtube ya Sekarang harus dipakai versi Yang terbaru ya Tapi kalau di versi handphone yang lama Itu Kebanyakan harus update ya Nah, seperti hp ini Di hp samsung yang ini Setelah update Terbuka ya Terbuka nanti dipakai Bisa ya Tapi setelah back Keluar dari aplikasi youtube Sekitar mungkin 5 menit, 10 menit mungkin ya Kita buka kembali youtube Itu harus update lagi Nah, itu kan bikin bingung Satu ya Bingung Yang kedua Bikin Ya, istilahnya kesalah ya Yang kedua Bikin boros kuta ya Kalau selalu update Terus setiap Mau buka youtube Update Buka youtube update Nah, seperti apa sih Contohnya Contohnya Misalnya Seperti ini ya Nah, saya mau Membuka Youtube ya Kita klik Nah, seperti ini Ya Seperti yang tampilannya Harus update ya Ini sudah saya update Berulang kali ya Sudah saya update Sudah bisa buka youtube Dipakai Lihat-lihat lah ya Lihat youtube Habis itu klik Back Keluar dari youtube Setengah jam Setengah jam Misalnya ya Mau Lihat youtube lagi Klik youtube Update lagi Terus ya Nah, itu kan Bikin Pusing dan Bikin kota Boros ya Nah, caranya gimana ya Biar enggak Selalu Update ya Oke Saya akan Mempraktekkan Mungkin sudah ada yang tahu Dan banyak yang tahu Gak apa-apa ya Gak masalah ya Ini saya klik Nah, youtube Nah Seperti itu Seperti itu ya Kita keluar Kita Cari di pengaturan Setting ya Kita Cari yang Manager aplikasi Kita klik Habis itu Kita cari Youtube Kita klik Habis itu Kita cari Hapus data Hapus data Datanya Oke, kita tunggu Oke, data terhapus Kita back Kembali ya Kita cari Google Play Store Ya Google Play Store Kita paksa Berhenti Klik ya Kita paksa berhenti Kita back lagi Kembali Kita Klik layanan Google Play Oke Ini juga ya Paksa berhenti Gak apa Oke Nah Seperti ini Setelah itu Kita back lagi Kita Lihat Buka datanya Kembali Lagi Kembali ya Kita hapus Lagi Oke Ya Karena ini Versi lama ya Handphone nya Jadi harus Istilahnya Memang Extra sabar ya Kita cek lagi Disini Oh Enggak Kembali ya Dan yang disini Masih ya Kita Maksa berhenti Lagi Nah Setelah itu Kita back Ya Sudah keluar Kita Coba Cek Klik Youtube Apakah Masih Suruh update Apa Tidak Kita Tunggu Agak lama ya Loading nya Oke Kita Tunggu Dulu Sampai Ya Oke Kita terbuka Dan masuk ke Youtube Tanpa harus update Lagi ya Oke Nah Oke Sudah bisa ya Oke Saya kira Cukup itu saja Penjelasan Cara Mengatasi Sebuah Handphone Versi lama Yang harus Selalu Update ya Aplikasi Youtube nya ya Harus minta update Terus Nah Caranya Biar enggak Koros kuota Ya Seperti itu ya Caranya Oke Semoga video ini Bisa berguna Dan bermanfaat Bagi pemula Maupun yang baru Belajar Atau yang lagi Mencari Tentang Cara Mengatasi Handphone Yang harus selalu update Ya Ke versi Youtube terbaru Yang suka video ini Boleh like Yang enggak suka Boleh dislike Dan bila video ini Bermanfaat Dan berguna Boleh share ke teman-teman Kalian Dan jangan lupa Klik tulisan Subscribe ya Dukung channel ini Dan jangan lupa Aktifkan Lonceng notifikasi Agar selalu tahu Video terbaru Dari saya Oke Terima kasih Sampai jumpa